Pemirsa, bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pengrajin di kaligrafi berbahan tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Para pengrajin mengaku ada peningkatan pesanan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Pesanan umumnya berupa ukiran surat yasin hingga asmau husnah. Dengan menggunakan bilah besi dan palu, tangan-tangan terampil Murtono terus bekerja mengukir lempengan tembaga di hadapannya. Tak sedikitpun fokusnya terganggu dalam menyelesaikan ukiran tersebut. Kesibukan serupa adalah pemandangan umum di sentra kerajinan tembaga yang terletak di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tiap pemasuki bulan suci Ramadan. Maklum saja, permintaan pesanan kerajinan kaligrafi berbahan tembaga mengalami peningkatan hingga 60 persen menjelang dan selama bulan Ramadan. Pesanan datang dari berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta, serta luar Pulau Jawa. Jenis pesanan pun beragam. Harga yang dipatok para pengrajin pun beragam, tergantung tingkat kerumitan dan ukuran. Untuk ukuran 130 x 36 cm misalnya, dijual sekitar 1,5 hingga 2,5 juta rupiah. Mereka pun rela bekerja lebih keras demi merampungkan semua pesanan sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews melaporkan.